Perhatikan bagan siklus Calvin di atas. Berdasarkan bagan, bagian yang ditunjukkan oleh X dan Y adalah Nah sekarang kita lihat nih, ini X, terus ini Y. Nah ini kan nama prosesnya reaksi gelap ya atau siklus Calvin. Nah reaksi gelap. Nah ini tuh adanya di proses fotosintesis. Fotosintesis. Nah sekarang kita lihat nih reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Calvin itu ya. Secara garis besar ada tiga tahapannya. Yang pertama tahap satu ada fiksasi CO2 atau karbon, fiksasi karbon. Nah apa yang terjadi saat fiksasi CO2? Nah saat terjadi fiksasi CO2, CO2 membentuk ikatan atau bereaksi. Membentuk ikatan dengan RUBP. Nah RUBP ini membentuk ikatan dengan CO2 dibantu oleh enzim, enzim, namanya enzim Rubisco. Nah terus yang kedua ada ada reduksi, reduksi oleh NADPH. Nah di dalam tahap reduksi NADPH ini, senyawa ikatan antara RUBP dan CO2 ini membentuk senyawa yang namanya 3-fosfoglicerat atau singkatan itu PGA. PGA direduksi oleh NADPH menjadi 3-fosfogliceradehyde 3-fosfat. Atau PGAL. Nah selanjutnya, senyawa PGAL ini keluar dari sikus calvin, membentuk glukosa. Nah sisanya, sisa molekul gliseradehyde 3-fosfatnya ini akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga ada regenerasi, regenerasi RUBP. Nah, senyawa pada tahap regenerasi ini, senyawa sisa PGAL tadi, sorry, PGAL, dikembalikan bentuknya menjadi RUBP. BP. Nah, di sini ini membutuhkan ATP. ATP. Ini ADP, sorry, ADP. Nah, RUBP ini selanjutnya nanti bakal digunakan lagi ke tahap 1, fiksasi CO. Nah, begitu siklus calvin ini. Nah, sekarang kita lihat. Kembali ke soal. Berdasarkan bagian, bagian yang ditunjukkan pada X dan Y adalah, nah, X ini kan dia ada di sini, dia itu ada di sini bersama dengan CO2. Nah, berarti tahap ini tuh tahap 1 masuknya. Tahap 1 alias fiksasi CO2. Nah, berarti X ini adalah RUBP. X adalah RUBP. Nah, terus yang Y ini ada di sini. Jalan keluar sebelum membentuk glukosa. Glukosa berarti dia adalah ini, PGAL. Berarti ini PGAL. Terus di sini ya, PGAL. Ini berarti ada di batas dulu deh. Ini reaksi ke 1, membentuk ini, terus ini reaksi ke, sorry, tahap ke 1, terus ini tahap ke 2, terus ini tahap ke 3. Nah, berarti yang ada di sini itu PGA, karena hasil dari fiksasi karbon itu PGA. Nah, selanjutnya direduksi menjadi PGAL. Lanjut ke sini, PGAL. Terus di sini, regenerasi RUBP. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Yang A, RUBP dan PGAL. Nih, udah jelas ya, ini bener. Jadi jawabannya adalah A. Senyawa X dan Y adalah RUBP dan PGAL. Tram. Nah,